Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Din Perkim setempat berupaya menuntaskan rumah tak layak huni di wilayah tersebut. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk sejumlah rumah warga, keluarga penerima manfaat kurang mampu untuk dilakukan pemugaran. Kepala Din Perkim Kota Pekalongan melalui Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Din Perkim setempat, Heryu Purwantam jelaskan bahwa di tahun 2022 ini untuk program RTLH Pemerintah Kota Pekalongan melalui Din Perkim mengalokasikan anggaran untuk pemugaran RTLH sebanyak 444 rumah KPM. Menurutnya jumlah tersebut meningkat dibandingkan alokasi tarja tahun 2021 lalu sebanyak 374 rumah. Sementara realisasi capaian pelaksanaan Puga Rumah RTLH Kota Pekalongan tahun 2021 yang menggunakan dana PBD sebanyak 244 rumah, dana alokasi khusus atau DAK sebanyak 130 rumah, dana BSPS sebanyak 8 rumah, sehingga total ada 382 rumah. Heryu menyebutkan, untuk total besaran program RTLH ini, tiap KPM mendapat bantuan sebesar 10 juta rupiah, dimana 8,5 juta rupiah untuk bantuan pembelian material dan 1,5 juta rupiah untuk upah tukang yang diserahkan ke masing-masing KPM. Adapun KPM dalam program RTLH ini, sebagian mayoritas tinggal di wilayah kecamatan Pekalongan Utara, dikarenakan sering terdampak banjir dan drop membuat kondisi lantai rumah, tembok maupun struktur bangunan lainnya mudah rusak dan korosi. Untuk RTLH, ini kota Pekalongan, tahun ini kita ada alokasi sekitar 444, ini di tahun 2022, ini meningkat dari tahun 2021. Jadi ini sudah, logisnya sudah sampai sosialisasi, dan nanti akan dilaksanakan untuk transfer uang untuk para perbuangan, para perbuangan.